Hai semua selamat datang di channel saya, jumpa lagi ya, kali ini saya akan berbagi resep martabak manis homemade seperti biasa, sebelum menonton subscribe dulu ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya semoga video kali ini bermanfaat ya bunda, selamat menonton oke bunda ini bahan-bahannya saya pakai 2 butir telur lalu ini saya pakai 2 sendok makan gula ini kita aduk hingga gulanya larut saja ya bunda, mengaduknya boleh pakai apa saja, kasar gulanya larut saja tidak perlu sampai mengembang ya bunda, lalu ini saya masukkan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan lalu ini minyak-minyak sayur ya bunda, ini sebanyak 2 sendok makan juga, ini takarannya untuk takaran ini dapatnya nanti 2 loyang ya bunda lalu ini baking powder saya pakai setengah sendok makan, ini takarannya nanti dapatnya 2 loyang martabak ya bunda kalau bunda mau bikin lebih banyak lagi bisa ditambah ya bunda untuk bahan-bahannya lalu ini saya masukkan terigu, saya pakai terigu sebanyak 2 gelas ya bunda untuk ukuran gelas, saya nggak pakai ukuran timbang biar lebih gampang bunda mengikutinya ini 2 gelas tadi terigunya, lalu ini 1 gelas air, sambil kita aduk, kita tuang airnya sedikit-sedikit ya bunda, sampai rata nah ini sudah masuk semua airnya bunda, adonannya jadinya seperti ini bunda ya, kira-kira seperti ini, ini kita diamkan dulu kurang lebih 1 jam ya bunda saya tutup pakai serbet, saya diamkan selama 1 jam nah ini tadi agak lama saya diaminya bunda, sekitar 1,5 jam, ini saya buka, ini ada bunda liang, nggak bisa liang, itu ada seperti gelombong-gelombong kecil di adonannya, itu tandanya adonannya berhasil ya bunda, karena melihatnya seperti itu lalu ini saya masukkan soda kue, soda kue setengah sendok makan, ini saya larutkan dengan sedikit air ya bunda saya larutkan dengan sedikit air, lalu kita masukkan ke adonan martabak tadi nah ini sudah rata ya bunda, kita kasih pewarna hijau, jika bunda tidak suka warna hijau bunda boleh seperti warna alami aja ya bunda, seperti warna kuning martabaknya saya mau bikin martabaknya pandan, jadi saya kasih warna hijau, ini kita aduk rata lalu ini adonannya saya bagi 2, dan ini sudah siap untuk kita panggang ya bunda nah ini mau kita panggang martabaknya, saya pakai api kecil ya bunda, kita pakai api kecil saja lalu saya taruh teplonnya, ini teplonnya saya pakai yang biasa ya bunda, teplonan rumah lalu saya olesin minyak ini bunda, saya olesin minyak, biarkan dulu, ini tips buat teplonnya biar tidak lengket ya bunda saya biarkan dulu hingga beberapa saat, saya panaskan teplonnya dengan minyak tadi ini biarkan seluruh berapa-berapa, 1 menit sekitar 30 detik, 1 menit sudah panas lanjut ini saya elap ya bunda, ini minyaknya saya elap, ini saya bersihkan dari minyak teplonnya jadi teplonnya bersih, lalu saya tuang adonan martabaknya ini satu cangkir ini saya tuang semua adonan martabaknya, tadi adonan tadi jadinya dua cangkir ini ya bunda nah untuk membuat pinggirannya cukup kita goyang-goyang saja teplonnya ya bunda nanti dia membentuk pinggiran yang bagus, nih seperti ini nih kalau sudah cukup, kita biarkan dahulu, tidak usah ditutup ya bunda kita biarkan dahulu hingga martabaknya bersarang oke bunda, jika video kali ini bermanfaat, di subscribe ya agar saya lebih semangat membuat video-video selanjutnya nah ini kita akan melihat proses dari martabaknya ini membuat lubang-lubangnya atau bersarang ya bunda ini videonya saya percepat, biar tidak terlalu lama nah ini prosesnya, dia mulai bersarang, jadi membuat martabaknya untuk untuk pertamanya gak usah ditutup ya bunda, biarkan dia bersarang dulu nanti sudah bersarang udah agak banyak, baru saya kasih gula nah ini saya kasih gula, baru saya tutup nah ini saya buka, udah kering ya bunda ini gulanya udah menyatu dengan martabaknya yang udah kering, udah siap untuk kita kasih aksesoris ya bunda apa sih topping-topping deh pokoknya sesuai selera nah ini martabak kita udah selesai ya bunda semoga video kali ini bermanfaat ya bunda jangan lupa di subscribe ya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya sampai jumpa di video saya yang terbaru ya bunda see you sub indo by broth3rmax